Intro 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 Hai, selamat sore Saya Mereda Idra, HediG Team Sekarang Lily lagi bersama Kang GG Betul, salah satu pengurus dari Drodas, Garut Yang kemarin menjadi salah satu pemenang dari Levi's Garney Betul, betul Bagaimana perasaannya, Kang? Ya, pastinya bahagia ya Bersyukur banget, jadi salah satu pemenang Satu kompetisi yang berginisil Levi's, salah satu brand ternama Di dunia Di ikut serta, malah jadi pemenang Bahagia banget Jadi satu kebanggaan tersebut Disandingkan dengan beberapa Finalist dari beberapa daerah Di Indonesia Ya, itu tadi Kita punya Drodas punya teman-teman Yang punya video Luar biasa Kualitasnya sangat luar biasa Konsepnya sangat luar biasa juga Malah awalnya Kami sendiri Agak minder sebenernya Sedikit pesimis Lihat, kalau dibilang kompetitor Bukan sih ya, teman-teman yang ikut juga Kompetisi ini Videonya bagus-bagus Tapi alhamdulillah jadi salah satu gimana Luar biasa ya Pesampanya dari Bali Bali dari Jember Jakarta banyak banget Tangerang Makanya ini keren banget Silahkan di searching aja di Youtube Banyak ya di Levi's Journey Dan dari sana banyak banget Video-video dan banyak banget Kompetitor Teman-teman lah ya Kawan-kawan traders Yang luar biasa keren-keren Dan Drodas dari Garut Ini salah satu pemenang Kita jadi pemenang kelima Pemenang kelima Pemenang kelima Luar biasa Dan sekian banyak Teman-teman yang bergabung disitu Menjadi pemenang kelima Satu kembangan sendiri Untuk Garut sendiri Ya, pasti Selamat kagia Kang Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Pembuatan segala macam Kita mau tanya-tanya tentang Drodas Drodas itu apa sih? Drodas Drodas Salah satu klub Motor tua Tapi lebih keconong Motor custom ya Motor modifikasi Yang basicnya motor tua Nah, kita Drodas Dibikin jadi satu Buah wadah Buah wadah untuk kreativitas Selaturahami Teman-teman yang memang Termasuk menjadi anggota Drodas Tapi tidak ada Menutup kemungkinan juga Selaturahami Dengan flip the blind Ya, gitu lah Sebenarnya standar aja sih Sama kayak Club Dermotor yang lain touring Bagi-bagi Apa sih Bikin kegiatan-kegiatan yang Sociality Bagi social seperti itu Satu hal dikasih bawahi Motor tua Iya Orang-orangnya tuanya Oh Kalau Masalah usia Usia peranggota itu 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 dari mulai Teman-teman Kebanyakan dari Kuliah Anak-anak kuliah Sama Sama Beberapa yang Baru mulai kerja Yang Disebut tuh mungkin Gak ada ya Gak ada kita Walaupun misalnya di KTP tua tapi Semangat Mereka tetap yang Generation ya Oke Nah sedikit cerita tentang The Rodas The Rodas ini apa sih The Rodas itu sebenarnya Berasal dari Salah satu Buat salah satu Tapi kata dari Kata dari Bahasa Portugis Portugal ya Itu artinya Roda Seperti kita tahu Motor itu pasti Tak ada Rodanya Atau mungkin Filosofi yang lebih jauhnya Itu kita lebih mengarah ke Roda kehidupan Kadang di atas Kadang di bawah Tapi kita tetap semangat Buat Gaspol Gaspol kemana aja Gaspol kemana aja ya Dan satu lagi tadi Kita balik sedikit ke Motor Custom tua Kenapa memilih Motor itu Kenapa kan Mas banyak yang lain-lain Kenapa The Rodas Menjadikan Custom ini Sebagai salah satu Apa ya Istilahnya Ciri khas Dari Selain mungkin Memang di tahun-tahun Akhir ini Motor Custom itu Menjadi tren ya Tren para pecinta motor Hampir di seluruh dunia Sekarang lagi nge-tren Yang namanya Motor Custom Tapi Memang Dari dulu Kebanyakan anggota Di Rodas memang Sudah Sudah suka banget Sama yang namanya Memodifikasi motor Nah Kalau masalah motor tua Kita pilih motor tua Karena mungkin Ada sisi Apa ya Sisi emosional Mungkin disana Kita bisa Dapat pelajaran yang Kayak Kalau mau gua Kita mesti gimana Ya Ya Seninya dapet lah Seninya dapet Enggak do-dorong Intinya lebih murah Betul sekali ya Yang penting kebersamaan sih kak ya Dan satu lagi kak Untuk di Garut sendiri Drodas ini sudah berapa lama untuk Kalau di Garut Sebenarnya bukan di Garut Karena di Rodas Masih hanya ada di Garut aja Yang berada di luar rota Kebetulan Seperti itu Kita berdiri di awal tahun 2015 Tepatnya di Januari Tapi Kita berdiri Bukan Garut Kebetulan waktu itu Kita lagi touring Ke Batu Karas Kita ada pengadaran tuh Kita Akhirnya Sepakat buat Mendirikan Satu 2 band pertama Drodas Oke Sebelum kita membahas untuk Revised Journey itu Untuk touring sendiri kan Sudah kemana aja Jadi itu agenda Agendanya Itu agenda kita Biasanya sih Kalau untuk Kita punya Satu ikan Namanya Long Distance Riding Itu LDR Kalau Long Distance Riding Itu Bobo-Bohan Kalau LDR Kita lebih touring Itu terakhir Satu tahun kemarin Kita touring jauh Itu baru ke Banten Ke daerah Bayah Itu Ke Di ujung Barat Kelo Jawa Nah Kita kelo touring Dan rencana tahun ini Kita coba Ini berang lelutan Ke Lampung Ke Lampung Oke deh Barusan kita ngomong-ngomong Tentang Drodas Pokoknya kalau ingin tahu Lebih lagi tentang Drodas Bisa di website itu Nah di www.derodascustoms.com Cek aja deh Instagramnya Kang Kalau di Instagram Kita di The Underscore Rodas Boleh deh Kalau kalian masih kepo-kepo Tentang Drodas Boleh di searching aja Di sana Boleh di liat Instagramnya Dan kita buktiin Gimana keren-kerennya Oke Sekarang kita mau ngebahas Tentang Levi's Journey ini Kang Nah Kemarin Sempat saya lihat Riri lihat di Apa ya Istilahnya di Youtube Tentang pengambilan gambarnya itu Di pantai ya Kang Ya Kang Tepatnya di pantai apa Terus juga untuk Pembuatannya itu Berapa Dan idenya itu dari mana Kalau sebenarnya Idenya itu Kita lebih spontan sebenarnya ya Karena Di Levi's Journey Mereka minta Buat Video dokumenter Dan kita memang Coba si natural mungkin Itu kita Ngegas ke daerah Garut Selatan Itu ada dua pantai yang kita pakai Itu Satu pantai Cijiru Itu yang ada di sekitaran Cibalong Dan satu lagi di pantai Maksimak di Puncak Guha Itu di perjalanan Garut Selatan Yang lintas selatan itu Nah kita ngambil spot itu Karena mungkin itu salah satu spot Paling keren di Garut Ini promosi Garut juga ya Promosi Garut juga ya Ini salah satu Apa ya Salah satu destinasi buat touring Teman-teman Club yang lain juga Mungkin kalau Nari ke Garut Mana nih yang paling Yang keren Yang enak dipakai touring Yang itu baru saat Enak jalan itu Enak Bertiga view nya luar biasa Kalau ide konsep Sebenarnya natural ya Perjalan gitu aja Kita cek video yang kita dapat Pas touring Ini lucu Ini lucu Ya Rebukan lah Kalau untuk pemotanya sendiri Itu berapa lama? Itu kita touring Dua hari Satu malam Dua hari satu malam Terus buat pengeditan Kita Dua harian Dua harian dengan Tenaga sisa Maksimnya Maksimnya tenaga sisa Dari teman-teman Yang udah pulang Pulang touring Terus ada yang pulang kerja Ayo kita rebukan nih Video hasil touring kemarin Bareng-bareng ya Hasil seperti itu ya Dan untuk Dari sana ada yang unik ya Di antaranya ada Yang mogok Pada saat kendaraan itu mogok Terus dia pakai Selana atau Selana sama Jaket ya Nah itu memang natural gitu Atau misalkan memang Di konsep ada Nah memang Kalau Kalau mogoknya itu memang Enggak Enggak sengaja Soalnya kan itu pas Mereka Nyuba freestyle Bukan freestyle sih ya Belajar-belajar Standing kayak gitu Jatuh Ternyata si motornya Susah dinyalain Kita coba nyari bengkel terdekat Nah kalau Di Kalau biasa kita kan pakai Di step ya Di Di derong pakai kaki gitu Nah kita coba deh Sambil nyoba kualitas Levi's Sejauh sekuat gimana tuh Nah kita coba deh Ditarik pakai celana Sama jaketnya si Levi's Ternyata sampai ke bengkel Oh Mantap Dan di video kan dilihatin juga Itu si jaket yang dipakai narik Itu dipakai lagi Saking nggak ada ganti Maksudnya sebenernya Dan saking berkualitasnya Levi's ya Luar biasa Dan teruskan saya mau tanya nih Sebelum Pembuatan video ini Masih kan ada tahu nih Informasi pembuatan Apa sih lomba Levi's Journey ini Dapat dari mana kan Itu kebetulan di IG Nah admin kita Si admin di Rodas Di IG itu memang Lumayan aktif Nah itu ada salah satu Temen kita di TheGaspol.com Masih ngetik Ngetik Lewat Instagram Masih tahu Dan akhirnya Saya coba komunikasi Ya alhamdulillah Akhirnya menjadi pener Alhamdulillah ya Jadi istilahnya dapat Dari informasi Di IG Dan terus Harapan nih Kak Harapan dari Derodas sendiri Untuk Levi's Untuk acara ini Dan terus juga untuk Grup Kan grup ya Komunitas dari Derodas sendiri Kalau mungkin Buat Levi's Ini salah satu Apa sih ya Salah satu kompetisi yang Begitu mengapresiasi Kreatifitas Promotor Ini mungkin Kalau Kalau saya sendiri Dibadi Ini baru tahu nih Kalau Levi's Punya salah satu event Seperti ini Ya kalau Mungkin kalau bisa Di bikin satu Apa sih Event Rutin Atau Sekali lah Atau Ini bisa Jadi satu ajang Selaturahmi juga sih Dari Ini Susah loh Kalau misalnya Derodas Sengaja datang ke Tangerang Buat Ketemu sama Teman-teman Dari luar Nah secara Tidak langsung nih Video-video yang ada di Youtube Itu selaturahmi Oh ini Anak-anak Tangerang nih Oh ini Derodas dari Garung Jadi ya selaturahmi lah sih Memperkenalkan juga ya Memperkenalkan juga ya Dan Kamera nih Kak Untuk Anak-anak Drodas nih Apa pesan dari Salahmi pengurus dari Drodas Untuk teman-teman Drodas Dari Kak Untuk Drodas Untuk teman-teman Nah kita Sebut member Member Drodas itu Gelos 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 itu? Itu dari Bahasa Sunda Gelos Gelos itu gila 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 Maksudnya Kalau positif ya Nah Untuk teman-teman Drodas Mungkin Pasti tahu lah Mereka satu Sebahagia saya sekarang Sesuka saya sekarang Sesukur saya sekarang Titip Mungkin Kita harus terus berkarya Video kemarin mungkin Bukan salah satu Karya yang terbaik Tapi Alhamdulillah Ada Salah satu Yang punya Levi's Yang mengapresiasi Hasil karya kita Dan Jangan sampai Karena kita sudah dapat Pemenang kelima Dan kita Apa Euphoria Sama kemenangan itu Nah Saya harap sih Kreatifitasnya terus digali Terus juga Tetap Membangun motor Semangat 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 slogan kita Ride and Fun Tetap jalan Terima kasih Terima kasih banget Atas waktunya Saya ucapkan sekali lagi Selamat untuk Drodas Semoga Terus membawa Nama Garut Ke ajang-ajang Bergengsi selanjutnya Insya Allah Terus juga kita Mengucapkan sekali lagi Selamat untuk Seluruh Kawan yang berpartisipasi Dalam acara Levi's Journey ini Dan pokoknya Riyu mewakili teman-teman dari Garut Mengucapkan Apa ya Silahnya bangga banget Drodas dari Garut Bisa menjadi salah satu Pemenang dari Levi's Journey 2016 Oke Kang G Makasih sekali lagi Terus waktu ini Dan sekarang Riyu dari HDG Team Mau ucapkan nih Pokoknya Kalau ingat Garut Ingat Drodas Dan HDG Tuyum Kalau ingat Gil Ingat Levi's Oke Riyu dari HDG Team Bersama Kang Gigi Drodas Melaporkan Bersama salah satu pemenang Levi's Journey 2016 Atau Atau